Hari mengira jika duyung itu sudah tidak ada, namun menurut Sinbi kali ini duyungnya berbeda. Karena kekuatan mereka terasa lebih besar daripada sebelumnya. Lalu kapal Hari dan Sinbi dikepung oleh banyak duyung. Begitu juga dengan kapal polisi, mereka diserang oleh makhluk-makhluk duyung. Petugas polisi lalu menggunakan meriam air untuk menyerang duyung-duyung itu. Petugas polisi memerintahkan ibu Hari dan Duri untuk masuk ke dalam kabin karena di luar sangat berbahaya. Ketika mau masuk ke dalam kabin, Duri melihat Hari dan Sinbi yang sedang dikepung banyak duyung. Hari dan Duri mencoba melawan duyung-duyung itu dengan sekuat tenaga mereka. Sementara itu kakak Kanglim menyaksikan mereka dari dalam kapal. Sepertinya kakak Kanglim tidak tega melihat Hari dan Sinbi. Loh gimana sih? Siapa yang penasaran? Lanjut, part selanjutnya ya!